What's up everyone, welcome back to podcast, Padila Podcast, kita kembali lagi di episode kedua Tapi sebelum kita mulai topik hari ini, gue ingin mengisapkan lu nih, Happy Chinese New Year Untuk semuanya yang merayakan kionghi-kionghi semuanya Semoga pada dapat angpaunya banyak dan juga pada makannya banyak semua ikmarin ini Kalo gue sih pengalamannya sedikit berbeda kali ini ya, karena gue harus udah bagi-bagi angpao Karena sudah married tahun ini, tapi truly blessed banget bisa bagi-bagi rejeki dengan saudara gue Masih kecil-kecil, setelah juga dengan oma gue So I was really happy dan juga yang pastinya weekend ini lumayan sibuk jadwalnya Hari Jumat itu udah ketemu in-laws untuk makan siang Dan kemarin pun juga orang tua, gue pada dateng main ke rumah untuk makan siang Dan juga kemarin merupakan ulang tahun dari istri tercinta gue We had so much fun, walaupun simple banget per day celebrationnya Hanya di rumah, potong kue dan juga nonton TV But we had fun and we are truly blessed banget And hopefully everyone juga enjoy their long weekend Kalo kalian ketemu dengan keluarga, pastikan manfaatnya semaksimal bukan waktu kalian dengan keluarga Sekarang ini saat pandemi tuh susah banget Gue ketemu bokap-nokap gue tuh hanya sebulan sekali aja sih palingan sekarang ini Jadi pastikan kalian don't take it for granted and enjoy your time Kalo kalian keluar rumah, pastikan jangan lupa untuk memakai masker Mencuci tangan dan juga menjaga jarak So God bless you all Langsung aja kita masuk ke topik hari ini yaitu tantangan menjadi content creator basket Oke untuk topik kali ini, ini pure adalah pengalaman gue pribadi Gue gak bohong-bohong sama sekali Karena gue tau pasti setiap content creator itu tantangannya berbeda-beda Mungkin tantangan gue dengan content creator basket lainnya akan berbeda gitu Jadi ini pure adalah tantangan yang gue hadapi selama gue menjadi youtuber Selama hampir 4 tahun sekarang ini Oke semua kerjaan itu pasti datang dengan sebuah tantangan Dan basket ini wah tantangannya lebih berat nih Karena marketnya itu di Indonesia sangat kecil Menurut gue masih dan sangat niche sekali Basket itu bukanlah olahraga utama di Indonesia Bukanlah olahraga masyarakat juga Hanya orang-orang tertentu saja yang main basket Jadi itu kenapa tantangannya jauh lebih berat Dan gue harap lagi cerita dulu background gue Kenapa gue jadi youtuber Mungkin ada beberapa orang yang belum pernah tau Kenapa gue memilih jalur menjadi youtuber Dan memberikan content basket Jadi bagi kalian yang sudah tau adalah Gue tahun 2011 itu jadi fotografer di ABL Dan selama 4 tahunan itu gue jadi fotografer Lalu setelah diberhentiin ABL itu gue jadi fotografer di IBL juga Dan beberapa liga lainnya Nah itu adalah background pertama gue di dunia basket di Indonesia Dan itu gue tahun 2016an itu gue udah mulai liat nih Banyak sekali fotografer muda Wah jadi kayak banyak saingan Serta juga kadang-kadang fotonya mirip Anglenya sama, ekspresinya sama Sehingga tuh kayak lama-lama jadi bosan Jujur aja kayak wah kok fotonya sama ya Dipost di Instagram Dan tinggal cepet-cepetan aja Kira-kira siapa yang bisa upload fotonya lebih cepet gitu Jadi itu buat gue sedikit memikirkan lagi karir gue sebagai fotografer Dan akhirnya gue mikir kira-kira apa yang belum ada di Indonesia ya Dan saat itu Youtube memang sedang naik down banget Gue sering banget nonton Youtube Addicted juga sama Youtube tiap hari Nonton dulu The Starters Acara-acara basket lainnya juga Jadi gue mikir kenapa gue gak bikin konten basket di Youtube Karena gue tau bahwa belum ada di Indonesia dulu kayaknya secara konsisten Memberikan informasi-informasi tentang basket setiap harinya Jadi itu adalah yang gue ingin lakukan Dan akhirnya gue coba gitu loh Gue coba untuk decided bikin channel tahun 2017 Bulan Mei Dan tantangan pertama udah langsung dateng Dimana orang tua gak setuju Karena orang tua kan kalo di Youtube gajinya gak stabil Dan lo gak bisa langsung dapet gitu loh Dapet kayak 4000 watch minutes Lalu dapet 1000 subscribers Baru bisa dimonetize uangnya Dan itu pun juga dapetnya masih kecil banget dulu Jadi banyak sekali tantangannya temen gue pun juga ada beberapa bilang Lo ngapain bikin konten basket? Gak ada yang nonton Kalo mau bikin konten sepak bola itu akan rame gitu Jadi itu adalah tantangan yang paling awal sebelum even buat channel Youtubenya Dan jadi menurut gue ya harus nekat aja sih Itu yang gue lakukan gue nekat terjun Karena gue penasaran apakah gue bisa melakukannya atau tidak Kalo gue gak lakukan nanti malah gue penasaran Malah gue jadi nyesel gitu kalo gue gak lakukannya Jadi akhirnya gue terjun aja langsung Tanpa menghiraukan siapapun Nah ini sekarang adalah tantangan pertama Tantangan pertama jelas harus percaya diri di depan kamera Itu paling basic kalo menjadi Youtuber Lo harus jadi host yang bagus Gue belum punya pengalaman banyak dulu di depan kamera Oke gue dulu pernah jadi komentator Mungkin kayak di JackTV, di SunTV dulu Tapi itu beda banget menurut gue ya Kalo jadi komentator itu enak tinggal terima operan dari host Jadi kita tinggal jawab Kita gak usah ngomong-ngomong banyak Yang penting kita kasih tau pendapat kita dan opini kita aja Nah kalo di Youtube jelas kita harus jadi host Untuk channel kita Jadi gue harus belajar banyak dulu tuh Kayak pembawaannya gimana, enaknya Ngomongnya harus seberapa cepet, seberapa pelan Dan harus pronunciationnya juga harus bagus Agar apa yang gue ingin sampaikan tuh nyampe gitu Agar bersih suaranya Dan juga yang pastinya dulu gue kaku banget awal-awal Dulu belum apa-apa udah interviewnya Jordan Kilgenan dan juga Enes Cantra Wah lo kalo liat itu ya persiapannya Gue keringetan, nervous, baca notes gue terus Pokoknya gak boleh lupa pertanyaan gak boleh tinggal Itu seperti itu Dulu awal-awal dan juga gue udah sempet bikin show basket Dan juga gue bikin time out sekarang ini Itu adalah sebenernya mimpi gue dari dulu Gue tuh pengen banget punya TV show tentang basket Dan show basket itu sebenernya pengen banget gue adain lagi Cuma karena gue jadiin time out aja Itu sebenernya mirip sih time out dan show basket ini ya Tapi itu juga perlu evolusi banyak banget dari segmen-segmennya Dan juga isinya apa agar tetap menarik So itu adalah tantangan pertama sih menurut gue untuk bisa create sebuah segmen dan juga pede di depan kamera Gue sampe sekarang masih agak minder loh kadang-kadang kalo bikin vlog di public ya Kalian tau gue emang sempet bikin vlog di Amerika gitu Tapi tuh bener gue kayak nekat banget Kadang-kadang masih malu-malu itu ulangnya berkali-kali juga kadang-kadang ngomong ya Tapi akhirnya sih dengan latihan lama-kelamanya semuanya jadi terbiasa Dan puji Tuhan sekarang ini udah lumayan nekat sih kalo ada di publik juga ya So itu adalah tantangan pertama Tantangan kedua adalah jelas cari viewers Pertama kali gue itu gue gak inget sih jujur berapa viewsnya Tapi pasti itu kecil banget waktu Jordan Kilgenan itu baru pick up Viewsnya mungkin 3 bulan atau 4 bulan setelah gue nge-post Lalu juga N.N.S. Cantor kayaknya lumayan tuh baru awalnya Tapi tetep cari viewers itu susah banget di basket Karena kita harus dapatkan kepercayaan viewers kita tentang hal-hal yang kita ingin sampaikan Dan memang gue hoki banget waktu itu memang udah kenal dengan beberapa orang basket Yang paling membantu gue awal itu adalah ceritanya CLS keluar dari IBL Itu gue inget banget itu bener-bener breakout pertama gue di Youtube Dimana orang tuh langsung cari informasi basket dari gue Karena gue interview ko Oytop lalu gue interview juga ko Hasan Tentang pendapatnya juga dari IBL tentang CLS waktu itu Jadi itu adalah hot news banget saat itu Dan orang pun langsung mencari channel gue untuk mencari penjelasan dari ko Oytop Kenapa mereka keluar dari IBL So gue sampe hari ini mau bilang terima kasih banget sama ko Oytop yang sudah memberikan gue kesempatan untuk interview gue Untuk interview dia gue thank you banget Karena itulah yang menurut gue jadi titik mulanya YouTube gue dipercaya sama banyak orang Dan konten itu susah banget eh sorry viewers itu susah banget mencarinya Karena memang seperti gue bilang basket itu adalah olahraga yang sangat small banget masih di Indonesia Dan gue pun untuk cari viewers itu gue gak mau pake clickbait Gue gak mau pake something yang sensational Pokoknya gue orangnya lumayan idealis banget sih Pokoknya gue kalo udah ini ini nih Karena gue pengen bikin konten yang informatif dan edukatif Gue gak mau bikin konten yang ngasal ataupun yang gak ada isinya Gue tuh selalu goalnya adalah ingin memberikan konten yang kalian tuh bisa dapat informasi baru Ataupun juga kalian belajar sesuatu yang baru dari konten itu itu Baru gue berasa oke gue berhasil dengan konten ini Berarti konten ini tuh informatif gitu Tapi kalo gue pengen bikin kayak yang thumbnail sensual atau apa gitu Itu gue gak banget sih menurut gue sih Karena gue punya pendirian bahwa gue ingin memberikan konten yang berkualitas Gak yang hanya asal-asalan saja Dan itu kenapa menurut gue ya kadang-kadang channel gue agak lama juga sih naiknya Viewsnya juga segitu-gitu aja Dan subscribersnya juga pelan tapi gak apa-apa Gue tetap bersyukur untuk semuanya Oke cari konten yang bagus itu juga tantangan yang cukup berat Terutama kalo di Indonesia itu saat lagi bulan puasa ya Saat bulan puasa itu semua kegiatan basket lokal itu hampir semuanya berhenti Jadi itu wah gue harus memotor otak banget sih biasanya untuk mencari konten Agar basket lokalnya juga gak mati Agar ada tetep berita-berita yang oke banget Biasanya tapi memang gue kalo di bulan puasa itu condongnya kayak NBA Nah kalo NBA sama IBA lagi off season Wuh itu tantangannya jauh lebih berat lagi Karena kita tahu gak setiap harinya akan ada berita besar Ada berita yang menarik Jadi kita harus mulik otaknya sih setiap hari kayak Kira-kira orang pengen denger cerita tentang apa ya Berita tentang apa ya Mereka pengen diskusi tentang apa ya Jadi itu adalah hal-hal yang kita memang harus pikirkan saat sedang off season Dan off season itu viewsnya biasanya memang agak rendah banget Karena orang gak ada yang hype Orang gak ada yang tertarik Ataupun orang gak ada yang nyari berita ya Jadi itu adalah tantangan yang salah satu yang paling berat sih selama jadi content creator basket Nah untuk konten yang bagus Jelas bagus itu relatif lah Ada orang mungkin bilang konten ini bagus Mungkin ada yang bilang juga konten itu jelek Jadi agak relatif tapi kalo gue sih tetep bilang konten yang bagus Seperti gue bilang adalah gue bisa memberikan informasi baru kepada kalian Jadi kalo misalkan ada orang nih waktu itu kayak subscriber gue beberapa bilang Gue baru suka basket gara-gara liat konten lo nih bang Wah gila itu gue senengnya luar biasa sih Karena menurut gue itu gue udah berhasil untuk memberikan orang informasi Dan juga membuat orang tersebut tertarik dengan bola basket Nah next adalah konsistensi Konsistensi ini berat sih Konsistensi ini kalian tiap hari itu harus seperti gue bilang cari konten yang bagus Harus mulik terus pokoknya Jangan sampai ada kayak seminggu gak bikin konten Wah kalo lo seminggu gak bikin konten Lo pasti akan ditinggalin sih kayaknya Subscribers lo dan juga viewers lo Jadi kalo gue apalagi gue harus bikin time out setiap hari Time out itu Kalo lagi season itu Wah enak banget Bahannya banyak Tapi kalo lagi gak ada season atau lagi off season tuh bahannya susah banget Tapi kita harus bisa Pokoknya gimana pun caranya Harus cari konten yang bagus Gak boleh nyerah Pikirkan aja kadang-kadang kalo memang gak ada berita yang bagus Atau apa Gue bisa cerita tentang pengalaman gue Ataupun cerita tentang hal-hal lain yang mungkin bisa menarik viewers juga Jadi konsistensi Penting banget Gue pun juga sekarang ini kan sempet bikin video kayak game highlights Trash talk Nah trash talk ini nih gue lagi pengen coba konsistenin nih Itu susah banget menurut gue Karena kadang-kadang Pengen interview orang Cuma kalo lagi orang itu lagi gak ada beritanya Gak ada relevansinya tuh agak susah juga sih Untuk bisa bikin topik yang menarik untuk interview tersebut Tapi sih gue kedepannya pengen banget ya Untuk next in line dan juga trash talk itu bisa lebih konsisten di channel gue Karena itu gue pengen bikin pemain-pemain atau pelatih itu bisa cerita tentang kehidupannya mereka juga Jadi didoakan saja Dan juga yang pasti untuk time out itu kontennya kadang-kadang juga agak susah Karena gue gak bisa main ambil video aja Kalau ngambil video di YouTube atau dimana gitu yang full screen untuk NBA itu akan kena copyright FIBA apalagi FIBA tuh paling sensitif banget sama copyright Gue pernah ngambil videonya ke Tyler Lamb Itu gue udah taruh kecil banget di ujung Masih kena copyright juga Wah gila kalo FIBA gue agak ngeri sih emang ngambil video-videonya Jadi sekarang itu gue kalo pengen masukin video ke time out itu gue ngambilnya dari Instagram Karena di Instagram itu biasanya videonya tersebut itu gak full screen Hanya mungkin setengah atau tiga perempat Nah kalo itu biasanya masih agak aman untuk gak kena copyright tinggal kasih kreditnya aja ngambil dari accountnya siapa Dan itu menurut gue juga adalah tantangan tuh untuk bikin konten Karena kadang-kadang orang ada yang minta kan kayak main di time out itu bilang Harusnya kok lebih bagus kok ada gambarnya sambil jelasin situasinya Nah tapi tuh kadang-kadang gak ada gitu kok gak ada tuh gue aduh gue agak bingung juga Jadi kadang-kadang ya gue mau gak mau karena situasinya menarik gue harus tetep omongin di time out tersebut Nah sekarang kita masukin yang agak sensitif sedikit ya Ini agak sensitif sedikit yaitu tentang revenue di YouTube Orang banyak banget yang nyangka kayak Rocky Padila ini udah 99 ribu Subscribersnya pasti bikinnya 15 juta sampai 20 juta lah sebulan Amin bisa bikin segitu Tapi sayangnya kalo di basket di Indonesia itu belum bisa CPMnya tinggi Jadi CPM itu adalah Sorry RPM RPM itu adalah revenue per mili Jadi itu seberapa dolar yang gue dapatkan Seri per seribu viewers Nah di YouTube itu dia menarik banget cara ngitungnya adalah Karena untuk RPM mereka harus bikin konten yang general Konten yang dicari sama orang banyak Misalkan kalian bikin konten kayak review kamera Itu akan banyak banget yang cari Dan itu akan RPMnya tinggi Ataupun misalkan kalian review makanan mungkin Review makanan juga kayaknya RPMnya lumayan tinggi itu Jadi itu beberapa konten yang bisa membuat uang Sedangkan di basket itu kan kita tahu Gak semua orang cari konten kayak tiba-tiba James Harden pindah kemana gitu Gak akan habis cari disitu Lalu semua bisa didapatkan di Bleacher Report Dan juga bisa didapatkan di berita-berita Outlook lainnya Nah jadi itu kenapa RPMnya untuk basket itu rendah banget Apalagi di Indonesia dibantu lagi dengan iklannya Indonesia di YouTube Itu yang paling murah juga Itu jadi kenapa tantangannya berat banget Jadi kadang-kadang itu gak seimbang jujur aja Gak seimbang antara waktu ataupun juga effort yang gue berikan Tapi gue mendapatkannya kebaliknya itu kecil Tapi karena gue cinta banget sama basket Dan gue selalu inget niat awal gue adalah Ini memberikan informasi kepada kalian semua Itu kenapa gue gak mau menyerah Dan itu kenapa gue tetap ingin konsisten setiap harinya Padahal setiap harinya juga gue mimpinya Takutnya adalah orang gak mau dengerin gue lagi ngomong basket Itu adalah setiap hari gue takutin Tapi yang pasti untuk revenue sebagai YouTuber basket itu Memang kecil menurut gue Gue pun suka beberapa kali mikir kayak Wah kayak gue harus quit siap Karena kan gue udah berkeluarga Takutnya gak bisa provide for my wife and everything Gue agak takut juga Tapi men gue masih gak mau menyerah Gue masih ingin coba terus Untuk bisa agar RPM di basket Ataupun viewers gue bisa naik Terus gue mencoba cari setiap hari caranya gimana Belajar agar bisa bikin kontennya lebih menarik Kontennya bisa lebih menjual kepada viewers Itu yang gue harapkan sih kedepannya bisa dilakukan sama channel gue Dan Ngomongin RPM Revenue itu juga gak hanya RPM aja Sponsor pun itu masih jarang banget yang mau masuk ke basket Kalau menurut gue Di channel gue jarang banget yang kayak nanyain Boleh gak pasang iklan ini gitu Itu jarang banget Masih hanya beberapa orang saja Dan itu juga beberapa adalah temen gue Mereka ingin support channel gue juga Biasanya so thank you to them juga Jadi sponsor itu pun juga masih belum melirik ke basket sekarang ini Kalau menurut gue Dan mereka tuh belum bisa melihat channel gue itu bisa menjual Jadi ini juga adalah tantangan yang kedepannya Gue pengen banget Sebenernya invite produk-produk brand Untuk bisa masuk ke channel gue Promosiin produknya mereka Asalkan sesuai dengan branding dan juga beliefs gue Karena gue juga lumayan selektif orangnya Gue selalu Mau itu untuk Memiliki Ataupun kerjasama dengan brand yang memang sejalur Dengan channel gue Dan juga sepemikiran sih Itu yang paling penting Jadi gue doain aja Semoga ada sponsor-sponsor kedepannya akan masuk Dan collab Karena kita ngomongin collaboration Collaboration itu ada beberapa orang yang nanyain Kok Rocky kok gak pernah collab sih Jalan banget collab sama Konten creator lain Nah Gue Jujur Ini Pendapat gue pribadi tapi Ini benar-benar dari gue sih Gue Untuk orang yang punya pengetahuan basket yang bagus Ini gue Ada beberapa orang di Indonesia Gue tau ada Mungkin yang gue kenal tuh ada sekitar 5-10 orang Cuma gue kadang-kadang suka gak enak Kalau minta tolong mereka terus gitu Jadi itu kenapa gue agak sungkan Untuk minta collab terus Dan gue juga pun sekarang lagi pandemi Agak takut juga ketemu orang Jujur aja Itu kenapa gue lebih suka Kerjanya di rumah Dan juga Mengerjakan time outnya sendiri Walaupun gue tau kadang-kadang Opini orang lain pun juga bagus Tapi Mungkin kedepannya bisa dipikirkan lagi Tapi kalau untuk bikin channel Kalau bikin konten di channel orang pun Gue jarang loh diajak Jujur jarang diajak Tapi juga apa Gue gak mau kayak Manjat juga Jujur gue gak mau manjat Itu ada beberapa memang Orang kayak Kenapa gak collab sama ini Nah itu gue Kadang-kadang suka gak mau Karena gue gak mau Dibilang manjat juga Dan gue very comfortable With my place right now Sekarang ini menurut gue Gue hanya bisa Gue bisa interaksi dengan viewers gue aja Gue tuh udah happy banget menurut gue Apalagi time out game gue itu semua Pinter-pinter semua Mereka suka memberikan opini mereka semua Dan juga bertukar pikiran Dan itu pun sudah bikin gue happy banget So, kadang-kadang collab itu gue bener-bener pikirin sih Collab yang tepat itu seperti apa Jadi gue gak asal collab-collab aja sih Itu adalah penjelasan gue Lalu Hidup no privacy Ini adalah tantangan yang juga berikutnya Lumayan menarik Kenapa gue bilang no privacy? Karena ya orang kenal sama lu Orang pasti akan nyapa lu Akan foto-foto lu Kadang-kadang juga tanpa lu ketahui Gue pernah di club Ini sangat agak mengganggu sebenernya Karena gue lagi di club Gue waktu single itu Memang suka menikmati lagu hip-hop I like to go to R&B night Gue suka ngeliat performance-performance rapper-rapper Jadi gue suka pergi ke club And then ada orang Kadang-kadang suka foto di tag di Instagram Dan itu kadang-kadang suka Aduh mengganggu privacy gue banget Karena I'm enjoying my moment gitu Myself gitu Gue kadang-kadang gue lagi di luar lapangan basket Gak gitu suka di foto-foto Jadi itu adalah salah satu konsekuensinya Kalau menjadi seorang content creator Hidup lu gak akan ada privacy Tapi kadang-kadang kalau emang orangnya udah keterlaluan Gue akan bilang Eh jangan deh nanti di delete aja Seperti itu sih Itu adalah tantangan juga Dan Yang terakhir gue ingin ngomongin dengan kalian adalah Pengorbanannya harus banyak Kalau gue itu adalah Gue Yang ngerekam Gue yang ngedit Dan gue yang upload Jadi gue one man team One man show Nyetir juga Jadi Itu akan sangat time consuming banget Gue akan kasih kalian sedikit breakdown aja ya Kayak Misalkan gue ngeliput di BSD Let's say gue ngeliput di The Hawk Itu gue kesananya aja mungkin udah satu setengah jam Nanti belum pulangnya kalau macet bisa dua jam Itu udah tiga setengah jam sendiri ya Hanya untuk di jalan saja Mungkin kalau ngeliput dua pertandingan Let's say gue kalau ngeliputnya agak jauh Gue pengen ngeliput at least dua atau tiga pertandingan lah Gue gak mau cuma satu aja Karena kalau itu rugi di bensin Biasanya kalau ngeliput dua pertandingan itu Mungkin gue akan menghabiskan waktu sekitar empat jam sampai lima jam So itu udah 8 jam setengah ya Udah 8 jam setengah hanya untuk ngeliput dan juga pulang pergi Belum ngedit Ngedit dua pertandingan biasanya bisa ngabisin sekitar tiga jam Itu Sebelas jam Sebelas jam Belum upload Upload sama render Render itu lumayan lama kalau di Adobe Premiere Premiere itu sekitar setengah jam sampai empat puluh menit Nah jadi kalau dua video itu satu jam Uploadnya lagi setengah jam setengah jam satu jam So that's two hours So basically bisa 10 jam hanya untuk dapetin dua highlights aja untuk ngasih output itu Jadi itu bener-bener time consuming dan kadang-kadang juga energinya capek Karena kan gue ngerekam sendiri Harus berdiri Harus megang kamera Jadi kadang-kadang kalau teman ada acara Ataupun keluarga ada acara Kadang-kadang gue harus miss out Karena kalau eventnya penting gue gak boleh miss Kalau eventnya penting terus gue gak liput Subscribers, viewers gue bisa aja menghilang ataupun juga pindah ke channel lain Karena kita tahu sekarang konten Creator Basket banyak banget ya Dulu sih awal-awal Waktu gue pertama kali ngeliput basket cuma gue doang Yang ada kameranya Yang lainnya cuma penonton aja Sekarang mungkin udah ada tiga atau empat yang juga suka ngeliput pertandingan Jadi gue gak bisa miss pada event yang penting gitu Jadi kalau event yang penting gue harus hadir Demi konsistensi juga Eksistensi juga Agar selalu penonton itu nungguin Wah kok Roki ada disini nih Gue pengen lihat tuh ntar liputannya Jadi seperti itu sih Jadi itu adalah salah satu pengorbanan yang gue harus lakukan juga And of course Kalau ke event-event itu gak semuanya dibayar Gue sering banget mendapatkan juga invitation dari event yang cuma bilang boleh datang gak liput gitu aja Tapi gak menawarkan kayak ganti bensin Ataupun gak menawarkan untuk memberikan apa Timbal baliknya Tapi ya itu mungkin masih begitu sekarang ini gitu loh di basket Jadi belum bisa secara Ada beberapa event jujur yang invite gue secara profesional ada Tapi itu masih sangat jarang sekali Mungkin satu tahun itu satu atau dua boleh gue bisa hitung untuk yang invite gue secara profesional dan memberikan fee Menanyakan gue rate card gue gitu Itu mungkin satu atau dua doang sih satu tahunnya Jadi masih jarang sekali tapi gue harapkan sih ke depannya lebih ada Lebih ada rasa untuk event itu pengen invite seseorang dengan ada tiba baliknya Karena kan kita kasih dia exposure kan Kita kasih mereka liputan Orang akan banyak yang nonton Jadi kita pasti ada expect Ya at least ada sesuatu lah gitu Itu jujur aja gue sih gak bohong tentang ini ya Gue bener jujur aja But itu adalah tantangannya juga Lalu apa lagi ya tantangannya gue pengen mikir-mikir yang lain Oh pelatih juga kadang-kadang suka complain juga Kalo gue ngeliput Karena katanya suka strateginya ketahuan Ataupun juga kadang-kadang ada anaknya Mungkin suka show off pada gue Jadi itu kadang-kadang juga mikir Waduh gue ngeliput gini sebenernya oke gak sih Kayak gitu gue sempet mikir kayak gitu-gitu Tapi gue harapkan sih pelatih-pelatih Dan juga pemain kedepannya lebih terbuka lagi dengan content creator Karena itu penting loh untuk image-nya mereka Untuk branding-nya mereka Itu bisa kedepannya bisa menjual untuk sponsor Jadi sebenernya content creator itu Ada di dunia ini untuk membantu Orang-orang ini mendapatkan exposure Dan juga mendapatkan branding kan sih Jadi sebenernya content creator itu peranannya lumayan penting menurut gue Di dunia perbasketan Indonesia Dan sekarang ini udah makin banyak aja Dan gue dengan banyaknya kompetisi gue seneng sih Maksud gue ya itu mendorong gue juga Untuk menjadi lebih kreatif Dan juga lebih pengen nge-push Pengen menjadi yang lebih terbaik So I'm really happy with all the competition Dan gue juga selalu Memberikan mereka juga beberapa tips Kadang-kadang jujur aja Gimana caranya untuk bisa Bisa exist terus di dunia perbasketan Jadi gue sih orangnya sangat lumayan ini kok Lumayan terbuka juga Tapi kalau memang nanyanya yang agak detail-detail Gue suka gak kasih tau Tapi kalau yang nanyanya basic-basic aja sih gue masih oke lah Tapi dengan banyaknya tantangan tersebut Jelas ada beberapa privilege yang gue dapatkan juga Misalkan seperti ketemu pemain basket Ataupun aksesnya lebih mudah gitu Itu gue dapatkan walaupun tantangannya berat gitu Jadi gue tetap happy dan ini adalah passion gue Dan ini adalah kerjaan utama gue Ini apakah pekerjaan utama gue Yes YouTube itu pekerjaan my only and one Untuk sekarang ini Jadi itu kenapa gue sangat bergantung sekali dengan YouTube Jujur aja But dengan tantangan tersebut Gue masih senang banget menjalankan YouTube Ini adalah passion gue Gue selalu ingin berbagi informasi Dan juga ngobrol dan interact dengan semua orang Jadi gue harapkan sih YouTube channel gue bisa berjalan terus Sampai selama-lamanya amin Tapi memang Kalau nanti memang kondisinya sudah Waduh udah gak memungkinkan lagi gue gak tau Tapi amit-amit itu terjadi ya Tapi sekarang sih gue untuk 2 tahun ke depan sih Gue ingin terus membesarkan YouTube channel gue Pengen lebih banyak mengekspos anak-anak muda juga Jadi gue harapkan itu semua bisa terjadi Amin So itu aja sih untuk episode Tantangan sebagai content creator basket sekarang ini Semoga ini bisa membantu kalian Gue yang ingin jadi content creator Dan juga bisa menginspirasi kalian Dan juga semoga juga bisa membuka mata kalian juga Seberapa susahnya untuk menjadi content creator basket Belum bener menurut gue Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah Dan menguras tenaga dan menguras waktu Jadi gue harapkan kalian semua juga Bisa mengapresiasi semua content creator yang ada di dunia Perbasketan Indonesia sekarang ini Karena semuanya bekerja keras untuk memberikan kalian Konten-konten terbaik di Indonesia So itu aja Thank you so much for listening Today's episode Semoga kalian enjoy dengan episode ini Bagi yang nonton di YouTube Jangan lupa untuk kasih like ya Dan juga komen Itu aja sih sekarang ini Gue Rocky Padila Thank you for listening to podcast And I'll see you guys later Peace Selamat datang kembali di Time Off Yo what's up basketball fans Balik lagi bersama gue Yesayo Bersa gue Muhammad hari ini Kali ini gue ada game hotline Dari final 3 mahasiswa Si setuju Dari Asanggul Vados Universitas Yang ditadikan di Perintah Harapan Dan kali ini ada pemain-pemain yang cukup bagus ya guys Seperti Rocky Padila Ya Oke kalian setiap turun aja Jangan di step sikit Gak lupa Setiap channel Boya Yesayo So Dalit Khaun You have a lot of fans in Indonesia now What do you have to say about that? Man I appreciate the support Thanks to you pretty much You know Just appreciate the support From the Indonesian fans And hopefully You all can continue to follow me On this Hopefully very long journey I'm from Indonesia And you got a lot of fans in Indonesia Hey Can you say what's up? I gotta say what's up to Indonesia That big bottle brand is coming out that way You ready for it? Actually we met In 2003 In Atlanta Oh wow I was at your dunk contest Okay So this is the picture I wanna show you Wow Oh my gosh So what But don't talk about what I'm wearing though Look at what I'm wearing Oh my gosh That is funny You were able to play against one of the greatest players of all time Michael Jordan So I checked I did some research In April 1989 That's 30 years ago You played 18 minutes And you scored 12 points against the Bulls So what can you remember from that game? Wow Yeah that was our first year with the Hornets Yes And I don't remember much to be honest Except the fact that I did You know when I would come into the game I always try to focus on playing well Hopefully they're gonna bring the championship to Surabaya So guys don't forget to follow Brandon Jawato on Instagram at At B Jawato At B Jawato okay And I just wanna give a big shout out to all my fans out there And everybody in Indonesia Thank you guys for the support And yeah looking forward to seeing you guys this season Thanks Rocky Appreciate it my guy I really appreciate the interview too Hopefully I'll see you in Surabaya You play So don't forget guys to like this video Don't forget to subscribe And don't forget to comment also So thank you Brandon again Support CLS Nice Indonesia this season We'll see you guys next video Peace What'd you guys say Todd? Todd to Rocky What did you guys say Todd? What did you guys say Todd?